Berikut ini adalah pebalap yang akan beraksi di Die Cache Racing Graffiti Season Pertama Pebalap pertama Northern Lights Die Cache Racing mengendarai Volvo 240 Drift Wagon Pebalap kedua Ihyan Ahmal Pratama mengendarai Tesla Model X Dan pebalap ketiga Die Cache Fixer Uppers mengendarai Ford Escort RS 1600 Pebalap keempat Brunhilde Hills Race Complex mengendarai Ford Mustang GT 2018 Pebalap kelima Norm Enferm Racing mengendarai Subaru WRX STI Merah Dan pebalap keenam Kelas MM mengendarai Acura MS-8 Pebalap ketujuh ada Baker Racing mengendarai Lancer Evolution Dan yang terakhir pebalap kedelapan Gadget Channel mengendarai Ford Mustang GT 2013 Berikut ini adalah bagat pertandingan sistem gugur di Die Cache Racing Graffiti Season Pertama Race pertama Season 1 Die Cache Racing Graffiti Dimulai dengan balapan Volvo Wagon melawan Tesla Model X Side by side keduanya berdampingan tanpa imbang kecepatannya Volvo Wagon meluncur di depan memimpin Tesla mencoba menggapainya dan bergelutan Volvo Wagon memenangkan race pertama dengan waktu 10,12 detik Race kedua pindah jalur start Tesla di inside lane dan Volvo di jalur kiri Tesla X tampak memimpin tepes di depan memasuk tikungan U-Turn Meluncur dengan deras Tesla X meninggalkan Wagon Dan finish di depan dengan waktu 10,10 detik Dan berhak melakukan start race ketiga di posisi inside lane Race ketiga telah dimulai Volvo Wagon sedikit tertinggal Tesla Model X meluncur memasuk tikungan U-Turn Menjauhi Wagon Terbang dan berputar memasuki garis finish Menang dan berhak maju ke babak berikutnya Race kedua Daikas Racing Gravity Season 1 putaran pertama Ada Ford Escort RS 1600 membalap dengan Ford Mustang GT 2018 Ford Escort memimpin meluncur dan terbang stabil di udara Mendarat dengan sangat stabil dan berhasil finish cepat dengan waktu 10,00 detik Race kedua pindah posisi start Ford Mustang GT 2018 di kanan dan Ford Escort start di jalur kiri Ford Mustang memimpin tepes di depan Ford Escort Meluncur dan terbang Mendarat miring salah posisi dan membuat dia terguling-guling Ford Escort berhasil menghindar dan finish Daikas Fixer Uppers menang langsung di dua balapan Dan berhak maju di putaran berikutnya melawan Ihyan Amal Pratama dengan Tesla Model X Race ketiga ada Subaru WRX STI dan Acura NSX beraudu cepat Side by side menuju tikungan U-Turn Subaru memimpin di exit U-Turn Melompat terbang meninggalkan NSX Dan finish dengan catatan waktu 10,22 detik Race kedua NSX di kanan dan Subaru di jalur kiri Berdampingan kecepatan kedua mobil cukup berimbang Memasuki tikungan U-Turn NSX jauh meninggalkan Subaru Landing dengan cukup baik dan finish dengan waktu 10,20 detik Race ketiga NSX kembali start di inside lane Karena berhasil mencatatkan waktu tercepat di race kedua Side by side Subaru tancap gas perlahan memimpin NSX kembali di depan dan terbang Sayang sekali terguling karena landing yang buruk Norm and Fun Racing berhak maju di putaran berikutnya Dengan Subaru WRX STI Yang terakhir di putaran pertama Daycast Racing Graffiti Season 1 Lancer Revolution melawan Ford Mustang GT 2013 Lancer Evo memimpin memasuki tikungan U-Turn Melompat landai menuju garis finish dengan catatan waktu 10,05 detik Langsung lanjut race kedua kali ini Ford Mustang di jalur kanan Ford Mustang memimpin tipis Disusul oleh Lancer Evo dan berdampingan Eksi tikungan U-Turn Mustang di depan Melompat dan Evo terguling-guling mengejar ketertinggalan Ford Mustang finish dengan waktu 10,14 detik Race ketiga Lancer start dari inside lane Meluncur meninggalkan Ford Mustang GT dengan jarak cukup lebar Lancer jauh di depan melompat terbang dengan santainya Dan sedikit aksi drifting di depan garis finish Baker Racing dengan Lancer Evo maju ke putaran kedua Daycast Racing Graffiti memasuki putaran kedua Ada Ian Ahmal pertama dengan Tesla Model X melawan Daycast Fixer Uppers mengendarai Ford Escort 1600 Tesla Model X meninggalkan Ford Escort memasuki U-Turn Meluncur dengan cantik dan mendarat dan berputar 180 derajat menuju garis finish Race kedua gantian Ford Escort start di inside lane Side by side Tesla Model X terlihat unggul tipis di depan Memasuki tikungan U-Turn sejajar Melompat bersamaan Tesla Model X langsung menikung jalur Ford Escort Manuver yang cerdik dilakukan Tesla Model X dan berhak maju ke babak final Melawan pemenang dari Subaru WRX Melawan Lancer Evolution Race kedua Daycast Racing Graffiti putaran dua Subaru WRX STI merah melawan Lancer Evolution hitam Lancer Evo perlahan meninggalkan Subaru WRX Memasuki tikungan U-Turn di depan Meluncur terbang Mendarat sedikit tergoyang ditabrak dari belakang oleh Subaru Lancer finish duluan dengan waktu 10,32 detik Race kedua Lancer pindah jalur start di kanan dan Subaru di kiri Balapan telah dimulai Lancer memimpin tipis kali ini Subaru WRX semakin tertinggal Lancer meluncur dengan baik walau agak sedikit terbentur di ding-ding lintasan Dengan demikian berhak maju ke babak final Melawan Ihyan Ahmal Pratama dengan Tesla Model X Babak final Daycast Racing Graffiti episode pertama Ihyan Ahmal Pratama mengendarai Tesla Model X Melawan Daycast Racing dengan Lancer Evolution Race pertama telah dimulai Tesla di sisi kanan memimpin tipis Meluncur bebas di depan Mendarat dengan baik dan menyelesaikan race pertama Dengan waktu 10,06 detik Race kedua Pindah jalur start Lancer di kanan dan Tesla Model X di kiri Lancer Evolution memimpin kali ini Tesla mencoba membayang-bayangi Lompatan yang sangat stabil dilakukan Lancer Evolution Dan finish 9,56 detik Wow Dengan demikian Lancer Evo berhak melakukan start di sisi inside lane di race ketiga Lancer memimpin tipis kali ini Tesla memberikan perlawanan yang ketat Lancer memimpin meluncur dan melompat Lagi-lagi pendaratan yang baik dan finish dengan waktu 10,08 detik Backer Racing dengan Lancer Evolution Keluar sebagai juara di Daycast Racing Graffiti di season pertama ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut adalah pebalap yang akan bertarung Pebalap pertama Dodger Dykes mengendarai Ford Mustang 2018 Pebalap kedua King Bebong ABS dengan Honda S2000 Pebalap ketiga ada Fernando Espinosa mengendarai Subaru WRX STI Kuning Pebalap keempat Ramiro Alvarez mengendarai Chevy Impala Pebalap kelima Marcelo Jonitovar mengendarai Ford F150 Pebalap keenam Zendi Aji Sukma mengendarai Alfa Romeo 8C Pebalap ketujuh Bendy Bendot mengendarai Ford Focus RS Dan yang terakhir Muhammad Fajar mengendarai Super Fan Fire Chief Berikut ini adalah bracket sistem gugur putaran pertama Episode kedua kali ini di awali Dodger Dykes dengan Ford Mustang GT Melawan King Bebong ABS dengan Honda S2000 Sementara Ford Mustang memimpin di jalur kanan Pindah ke kiri meluncur terbang gawan Menderat sedikit oleh tapi masih bisa lanjut ke garis finish 10,09 detik Race kedua Honda S2000 pindah tadi kanan Dan Ford Mustang di kiri Keduanya sudah meluncur side by side Ford Mustang terlihat memimpin Honda S2000 menyalip di Exit Eutron Melompat dan mendarat dengan baik Finish dengan waktu 11,57 detik Agak lambat akibat benturan-benturan menuju finish Race ketiga Ford Mustang study inside lane Dan meluncur Ford Mustang memimpin meninggalkan Honda S2000 Ford Mustang terjatuh di turunan tajam S2000 memanfaatkan keuntungan Melompat berhasil mencapai garis finish Dan berhak maju ke putaran kedua Lanjut race kedua putaran pertama Ada Subaru WRX STI Kuning melawan Sefi Impala Keduanya sudah meluncur Sefi Impala perlahan memimpin menuju tikungan U-turn Pindah jalur ke kanan melompat Dan mendarat dengan baik sekali Finish dengan waktu 10,25 detik Race kedua Sefi Impala start di jelur kanan Dan Subaru gantian di kiri Meluncur Sefi Impala meninggalkan jauh Subaru WRX Exit tukungan U-turn dengan baik Dan melompat tinggi dengan mudahnya Meninggalkan Subaru jauh disana Sefi Impala mendominasi balapan ini Dengan menang dua race sekaligus Dan berhak maju putaran kedua Race ketiga ada Ford F-150 Melawan Alfa Romeo 8C Kedua pebalap sudah meluncur Ford F-150 dengan mantapnya memimpin race pertama Memasuki tikungan U-turn di depan Dan melompat tinggi Menakjubkan sekali dengan bobot yang berat F-150 bisa melompat dengan baik Lanjut race kedua Pindah jalur start Alfa Romeo di kanan Dan Ford F-150 start di jalur kiri Ford F-150 melesat ke depan Meninggalkan Alfa Romeo Menuju turunan tajam Dan melompat dengan penuh percaya diri Ford F-150 memenangkan race 2-0 sekaligus Dan maju ke putaran kedua Yang terakhir di putaran pertama Dekes Racing Gravity Season 1 episode kedua ini Ada Ford Focus RS melawan Superfan Superfan terlihat memimpin di depan Di jalur kiri meluncur cepat Melompat dengan baik dan finish Dengan catatan waktu 10,02 detik Race kedua Superfan start di kanan Dan Ford Focus di kiri Superfan dengan cepat memimpin Meninggalkan Ford Focus RS Memasuki tikungan neutron Superfan keluar jalur dan terjatuh Di turunan tajam Sementara Ford Focus Melanjutkan race sendirian Dan finish dengan waktu 11,37 detik Race ketiga Superfan Yang mencatatkan waktu Lebih baik di race pertama Start di inside lane Langsung meluncur Superfan di depan Memasuki tikungan neutron Dengan baik kali ini Melompat dan mendarat Dengan baik pula Dan finish di depan Dengan demikian Dan Muhammad Fajar dengan Superfan Berhak maju ke putaran kedua Memasuki putaran kedua kali ini Ada King Bebong ABS Dengan Honda S2000 Melawan Ramiro Alvarez Mengendarai Sefi Impala Sefi Impala Meluncur di jalur kiri Memimpin di depan Memasuki neutron Pindah jalur ke kanan Melompat dengan baik Dan finish dengan catatan Waktu 10,5 detik Race kedua Pindah jalur start Sefi Impala di kanan Dan Honda S2000 di kiri Race telah dimulai Sefi dengan gercepnya Memimpin dengan jarak Yang cukup lebar Memasuki tikungan neutron Meluncur dan Sayang terguling Tidak dapat mencapai finish Honda S2000 Beruntung bisa finish Walau dengan waktu Agak lambat 12,11 detik Race ketiga Sefi kembali Setah di kanan Karena catatan waktu Yang lebih baik Di race pertama Langsung memimpin Dengan cepat Sefi Impala Sefi Impala meluncur Dan Mendara dengan baik kali ini Dan finish berhak maju Ke bawah final Balapan berikutnya Di putaran kedua Ada Ford F-150 Melawan Superfan Langsung gas Keduanya tampak berimbang Side by side Menuju tikungan Newton F-150 memimpin tipis Dan melompat bersamaan Mendara tanpa Superfan Terhalangi Dan membuat dia terguling Ford F-150 finish Dengan posisi berbalik Dengan waktu 10,20 detik Race kedua Superfan start Di kanan Dan Ford F-150 Pindah ke kiri Gerbang start Telah diturunkan Superfan tampak Memimpin Eksi tikungan Newton Dengan baik Mendarat sedikit Oleng dan Melakukan pengereman Mendadak Ditaprak dari belakang Oleh F-150 Superfan menang Race kedua Lanjut race ketiga Ford F-150 Berhak melakukan start Di jalur inside lane Kedua mobil telah meluncur Memasuki tikungan Newton F-150 tampaknya bermasalah Superfan melompat Dan mendarat finish Dan berhak Maju ke babak final Babak final Akan menampilkan Ramiro Alvarez Dengan Sefi Impala Melawan Muhammad Fajar Mengendarai Superfan Final race pertama Telah dimulai Kedua mobil Meluncur Berdampingan Exit U-Tron Sefi memimpin tipis Melompat Dan mendarat Superfan terguling Sefi Impala Terhenti pas Di garis finish Dengan waktu 10,43 detik Race kedua Ganti posisi start Superfan tampak Memimpin di jalur kanan Menuju U-Tron Pindah ke kiri Mendarat dengan Sangat baik Dan mulus Superfan berhasil finish Dengan waktu 9,51 detik Race ketiga Superfan mendapatkan Privilege Dengan start Di posisi kanan Langsung meluncur Dan memimpin Memasuki tikungan U-Tron Melompat Superfan terguling Dihantam dari belakang Sefi Impala Tidak dapat menghindar Dan Superfan Beruntung mencapai Garis finish Dengan demikian Muhammad Fajar Dengan Superfan Keluar sebagai juara Di Diecast Racing Graffiti Episode kedua Selamat datang kembali Di Diecast Racing Graffiti Season 1 Memasuki episode ketiga Berikut ini adalah para pebalap Yang siap bertarung Yang pertama Shinyo Moba Mengendarai Honda Civic Type R 2018 Pebalap kedua Player 26 Mengendarai Mustang Fastback Pebalap ketiga FitZ Mengendarai Ford Mustang GT Yang keempat Ada Aura Arga Dengan Ford Explorer Pebalap kelima Muh Basrowi Mengendarai Volkswagen Golf GTI Pebalap keenam Multifashion Mengendarai Toyota 4Runner Pebalap ketujuh Ada Riznawati Halid Mengendarai Sevinomed Dengan api-apinya Dan yang terakhir Ada Rizal Jamaluddin Mengendarai Aston Martin Berikut ini adalah Bracket Purtaran pertama Diecast Racing Graffiti Season 1 Episode ketiga Langsung kita mulai Race pertama Honda Civic Di jalur kanan Dan Mustang Fastback Di jalur kiri Honda Civic Tampaknya sedikit unggul Dalam kecepatannya Memasuki tikungan U-turn Honda Civic Meluncur Mendarat dengan baik Dan sedikit atraksi Berputar menuju garis finish Dengan catatan waktu 10,16 detik Mustang Fastback Menyusul di belakangnya Race kedua Tukar posisi start Side by side Mustang Fastback Memimpin tipis Eksi tikungan U-turn Fastback Melompat Mendarat di dinding lintasan Dan terguling Honda Civic Berhasil mengambil Keuntungan dari itu Dan finish Sinyomoba Dengan Honda Civic Maju Ke putaran kedua Balapan kedua Yang akan bertarung Ford Mustang GT Balap Melawan Ford Explorer Dengan bodi gempal Side by side Menuju tikungan U-turn Ford Mustang Memimpin Dan melompat Mendarat dengan baik Dan finish Dengan waktu 10,13 detik Race kedua Ford Explorer Di kanan Dan Mustang GT Di kiri Ford Explorer Kali ini Memimpin Jarak keduanya Tidak terpau jauh Ford Explorer Meluncur Dan mendarat Dengan baik pula Ditabrak oleh Mustang GT Yang berusaha mengejar Menuju garis finish Race ketiga Mustang GT Berhak melakukan Start Di inside lane Dan keduanya Sudah meluncur Mustang GT Terlihat memimpin Di depan Ford Explorer Melompat Dan mendarat Sedikit aksi Drifting ke kiri Dan ke kanan Finish di depan Fit Z dengan Ford Mustang GT Berhasil maju ke putaran kedua Kita lanjutkan partai ketiga putaran pertama Ada Volkswagen Golf Melawan Toyota Forerunner Meluncur Berdampingan Forerunner Memimpin tipis Di jalur kiri Pindah jalur Dan meluncur Volkswagen Berganti memimpin Berputar Menuju garis finish 10,33 detik Race kedua Forerunner Di kanan Dan VW Golf Di kiri Toyota Forerunner Mencoba meninggalkan VW Golf Pemasuk titik Menyutsun Forerunner Berlompat tinggi Mengangam Menuju finish Menabrak Di ninetrack VW Golf Mencoba menyusun Menuju garis finish Mari kita saksikan Kembali Di tayangan ulang Siapakah pemenang Race kedua Dan tampaknya VW Golf Berhasil menyuntuh Garis finish Di depan Forerunner Dengan demikian Moh Basrawi Dengan VW Golf Melanjutkan langkahnya Keputaran kedua Berikutnya Di putaran pertama Ada Sheffy Nomad Api-api Melawan Aston Martin Race pertama Telah dimulai Dan Sheffy Nomad Memimpin Eksi tikuan U-Drone Aston Martin Tertinggal cukup jauh Pendaratan yang baik Dari Sheffy Nomad Dan catatan waktu Yang cepat pula 10,04 detik Race kedua Tukar posisi start Aston Martin Di kanan Dan Sheffy Nomad Di kiri Sheffy Nomad Perlahan memimpin Di jalur kiri Memasuki Dikuan U-Drone Di depan Dan melompat Mendarat dengan baik Lagi Dan finish di depan Dan dengan demikian Race Nawati Halid Mengendarai Sheffy Nomad Maju ke putaran Berikutnya Memasuki putaran kedua Ada 4 mobil yang lolos Kita mulai dengan Honda Civic Type R Melawan Ford Mustang GT Race pertama Telah dimulai Civic di kanan Dan Mustang di kiri Memimpin Exit U-Turn Berdampingan Dan melompat Berbarengan Mustang Mendarat di depan Civic Dan terseret Hingga garis Finish Mustang menang Race pertama Dengan waktu 10,45 detik Race kedua Tukar posisi Start Ford Mustang GT Langsung memimpin Di jalur kanan Memasuki tikungan U-Turn Semakin menjauh Mendarat dengan Mulus Dan finish Di depan Ford Mustang GT Menang 2-0 Langsung Dan maju Ke babak final Partai berikutnya Di putaran kedua Ada Volkswagen Golf DJI Merah Melawan Chevy Nomad Biru Dengan lidah api Yang membarat Meluncur Kedua pebalap Menuju tikungan U-Turn VW Golf Memimpin Dan melompat Mendarat dengan baik Dan ngedrift Menuju garis Finish Kita lanjut Di race kedua Chevy Nomad Start di kanan Dan VW Golf Pindah di kiri Kedua pebalap Berdampingan Chevy Nomad Tampak memimpin Tipis Dan putar balik Melompat dengan baik VW Golf Membayangin Di belakang Tidak dapat menyalip Race ketiga Chevy Nomad Start di kanan lagi Karena catatan finish Yang lebih baik Dari VW Golf Side by side Chevy Nomad Memimpin Meluncur Terbang Dan finish Di depan Riznawati Dengan Chevy Nomad Berhasil Maju ke babak final Menyusul Ford Mustang GT Dekes Racing Gravity Episode 3 Memasuki babak final Yang akan bertarung Adalah Ford Mustang GT Melaman Chevy Nomad Langsung saja Kita saksikan Race pertama Mustang GT Berada di depan Di jalur kanan Pindah ke kiri Memimpin Mendarat dengan Cukup baik Dan finish Dengan catatan Waktu 10,14 detik Lanjut Race kedua Pindah posisi Start Kali ini Chevy Nomad Di jalur kanan Memimpin tipis Menuju tikungan Newton Pindah jalur ke kiri Masih di depan Melompat Dan mendarat Sedikit goya Dan berputar-putar Didorong oleh Ford Mustang Dan masih berhasil finish Dengan waktu 10,56 detik Kita lanjutkan Race ketiga Dengan Ford Mustang GT Start di jalur kanan Berkat catatan Waktu yang lebih baik Di race pertama Keluar tikungan Newton Mustang di depan Melompat Terbang tinggi Dan mendarat Dengan mulus VZ mengendari Ford Mustang GT Keluar sebagai juara Daikas Racing Gravity Di episode ketiga Selamat datang kembali Di Daikas Racing Gravity Memasuki episode keempat Ada 8 mobil yang siap bertarung Di antaranya adalah Metal Mania 3D TV Mengendarai Boris Mini Merah Pebalap kedua Ada Dodolan Mobil Kimpul Mengendarai Mobil Sport Lamborghini Huracan Pebalap ketiga Saint Chiatham Mengendarai Lotus Esprit S1 Hitam Pebalap berikutnya Rizzo Daikas Mengendarai JDM Nissan 180SX Type X Pebalap kelima Ada Jewel Half Serious Mengendarai Volkswagen SP2 Kuning Pucat Pebalap ke-6 Daniel Herman Mengendarai Audi RS CK Van dari Forza Motorsport Pebalap ketujuh Ada Mustang GT Lagi Dikendari oleh Sukakucing Dan yang terakhir Hari ini saja Mengendarai Pajero Merah Evolution Seperti biasa Berikut ini adalah Bracket Putaran Pertama Langsung saja Kita memulai Balapan Putaran Pertama Diawali oleh Morris Mini Merah Melawan Lamborghini Huracan Lamborghini Huracan Tampak memimpir Di jalur kiri Memasuki tikungan Putar balik Morris Mini Mencoba menyusul Lamborghini Memepat tinggi Mendarat Berputar-putar Dua kali 180 derajat Memasuki garis Finish Rizzo Kedua Kedua pembalap Tukar posisi start Balapan telah diluncurkan Lamborghini Memimpin tipis Di kanan Pindah jalur Semakin meninggalkan Morris Mini Melompat dan Mendarat dengan baik Sedikit membentur Dinding track Tapi berhasil finish Di depan meski Dengan posisi Menghadap belakang Dodolan mobil kimpul Dengan Lamborghini Huracan Berhasil mengalahkan Morris Mini Dan berhak maju Ke putaran kedua Balapan berikutnya Di putaran pertama Ada Lotus Esprit S1 Melawan Nissan 180 S8 Di jalur kiri Nissan S8 Memimpin Lotus Esprit Tertinggal jauh Agak di belakang Nissan S8 Melompat Terguling dan terbalik Tapi masih bisa Mencapai finish Dengan catatan Waktu 10,52 detik Sementara Lotus Esprit Tidak berhasil Mencapai garis finish Rizzo Kedua Kali ini Nissan 180 S8 Start di kanan Nissan Meninggalkan Lotus masuk Yutron Pindah ke jalur kiri Meluncur dan melompat Datar Sedikit membentur Batas rem Namun berhasil Menyelesaikan race Rizzo Daikas Dengan Nissan 180 S8 Berhasil maju Ke putaran kedua Langsung kita lanjutkan Balapan berikutnya Masih di putaran pertama Ada Jul Halfserius Mengendarai VW SP2 Melawan Daniel Herman Dengan Audi RS6 Avant Audi RS6 Memimpin Meluncur Dan melompat Mendarat dengan baik Finish dengan catatan waktu 10,32 detik Race kedua Ganti posisi start Audi RS6 Di kanan Dan VW SP2 Di kiri Audi melesat Meninggalkan VW SP2 Melompat tinggi Dan mendarat dengan sangat baik Penampilan yang ciamik Ditunjukkan Audi RS6 Avant Menang dua race Langsung Dan maju Ke putaran kedua Partai terakhir Di putaran pertama Suka Kucing dan Ford Mustang Warna-warni Melawan hari ini saja Mengendarai Pajero Evolution Jadul Pajero Memimpin Di jalur kiri Masuk U-turn Pindah ke kanan Mustang Mencoba mengejar Pajero Mendarat terbental Dan terguling Mustang Berhasil mencuri Kemenangan di race Pertama Dengan waktu 10,38 detik Race kedua Tukar posisi start Balapan telah dimulai Pajero Memimpin tipis Kali ini Pindah jalur Meluncur Dan melompat Kali ini Dapat menarik dengan baik Mustang mencoba menyusul Tapi Pajero Berhasil finish duluan Race ketiga Pajero Evolution Berkesempatan Melakukan study Jalur inside lane Gerbang telah diturunkan Kedua pebalap Bertarung Adu cepat Side by side Pajero Memimpin tipis Meluncur Menuju lompatan Pajero terbental Membentur Ujung track Mustang GT Berhasil keluar Sebagai pemenang Suka kucing dengan Ford Mustang GT Melanjutkan langkahnya Ke putaran kedua Memasuki putaran kedua Ada empat mobil yang lolos Di antaranya ada Dodolan mobil Kipul Dengan Lamborghini Hurakan Melawan Rizzo Daikas Mengendarai Nissan 180SX Nissan memimpin Di jalur kiri Memasuki tikungan Newton Kedua mobil Meluncur Lamborghini Berada di depan Dan finish Dengan waktu 10,34 detik Race kedua Nissan 180SX Di kanan Dan Lamborghini Hurakan di kiri Side by side Keduanya berdampingan Lambo Memimpin tipis Memasuki tikungan Putar balik Nissan pindah jalur Memimpin Menuju lompatan Terbang tinggi Mendara dengan cantik Dan mulus Finish dengan Waktu 10,26 detik Lebih baik dari Lamborghini Hurakan di race pertama Race ketiga Nissan berkesempatan Start di kanan Dan Lamborghini Start di jalur kiri Side by side Memasuki tikungan Newton Melompat kedua Mobil dengan jarak Yang dekat Menuju garis Finish Nissan 180SX Berhasil mengamankan Posisinya Menuju babak final Yang berikutnya Di putaran kedua Ada Daniel Herman Mengendarai Audi RSX Melawan Ford Mustang GT Dikendari oleh Sukakuchi Ford Mustang GT Merangsik Menuju tikungan Audi RSX Kembali memimpin Meluncur dan Mendarat dengan baik Dan finish Dengan catatan Waktu 10,24 detik Race kedua Tukar posisi Start Ford Mustang GT Di kanan Audi RSX Audi RSX Di kiri Keduanya telah meluncur side by side Ford Mustang Unggul tipis Di jalur kanan Pindah ke kiri Melompat Mendarat Mirim Dan tergulih Audi RSX Tidak dapat menghindar Dan menabrak Ford Mustang GT Dan berhasil Menyentuh garis finish Dengan waktu 11,31 detik Kita mulai race Ketiga Dengan Audi RSX Di jalur kanan Dan Ford Mustang GT Di kiri Audi RSX Langsung memimpin Di jalur kanan Menuju tikungan neutron Meluncur dan Mendarat dengan baik Kali ini Dan mencatatkan Waktu 10,25 detik Daniel Herman Dengan Audi RSX Avant Maju ke babak final Babak final Die Cache Racing Gravity Episode 4 Yang akan membalap Adalah Rizzo Die Cache Dengan Nissan 180 SX Melawan Daniel Herman Mengendari Audi RSX Avant Langsung kita saksikan Race pertama Nissan memimpin Meluncur Di lompatan Dan mendarat Dengan baik Di depan Catatan waktu 10,21 detik Race kedua Tukar posisi start Audi RSX Di kanan Dan Nissan 180 SX Di kiri Audi RSX Memimpin di jalur kanan Menuju tikungan neutron Pindah jalur ke kiri Mendarat dengan baik Pula sedikit Membentur Dening track Nissan mencoba Menyusul Tapi belum berhasil Menyalip Race ketiga Nissan yang berhasil Finish dengan catatan Maku lebih baik Berhak melakukan start Di kanan Race ketiga Telah dimulai Nissan langsung Memimpin Pindah jalur ke kiri Meluncur di lompatan Mendarat dengan baik Dan memimpin Hingga garis finish Bang Rizzo Daikas Mengendarai Nissan 180SX Type X Keluar sebagai juara Daikas Racing Graffiti Episode keempat Terima kasih telah menonton! Selamat datang kembali Di Daikas Racing Graffiti Yang telah memasuki Episode kelima Berikut ini adalah Para pebalap yang siap Bertarung di episode kali ini Yang pertama 164 Daikas Crazy Buddies Mengendarai Sigarang SRT Viper GTSR Pebalap kedua Indra Doi Mengendarai Ford Fusion Hitam dengan kaca kuning Pebalap ketiga Ahmad Radie Mengendarai Honda Civic Type R 2016 Pebalap keempat Ada Nur Ekaningsih Mengendarai Toyota Avanza Veloz Dari Tomika Cool Drive Pebalap kelima Kate Mitchell Mengendarai Mobil Van Ford Transit Connect Pebalap keenam Upper West Side Daikas Racing Mengendarai Datsun Bluebirds 510 Wagon Pebalap ketujuh Aditya Bagja Pangestu Mengendarai Simungil Custom Honda N600 Yang terakhir Mas With FPV Mengendarai Mercedes Benz A-Class Warna abu-abu Dan berikut ini Bracket putaran pertama Daikas Racing Graffiti Episode kelima Langsung saja kita mulai Balapan putaran pertama Ada SRT Viper GTSR Di sisi kanan Melawan Ford Fusion Di sisi kiri SRT Viper Langsung memimpin Jauh Memasuki titik Putar balik Meluncur Menuju lompatan Mendarat dengan cantik Dan finish Dengan catatan Waktu 10,35 detik Race kedua Tukar posisi start Ford Fusion Di kanan Dan SRT Viper Start di jalur kiri SRT Viper Kembali memimpin Di jalur kiri Pindah ke kanan Meluncur Dan melompat Mendarat dengan baik Tampaknya Ford Fusion Bukan lawannya Sepadan bagi SRT Viper Yang berikutnya Di putaran pertama Ada Honda Civic Type R BC Moto Di jalur kanan Melawan Toyota Avanza Veloz Balapan telah dimulai Honda Civic Memimpin Menuju tikungan U-Turn Meluncur Dan melompat Mendarat dengan cantiknya Honda Civic Type R Finish dengan waktu 10,38 detik Race kedua Tukar posisi start Toyota Avanza Veloz Start di kanan Dan Civic Type R Start di kiri Kedua mobil Berdampingan Civic memimpin Tipis Pindah jalur Avanza berganti Memimpin Melompat Menabrak mobil Yang berbaris Dan kedua mobil Pun bergelimpangan Race kedua Dilakukan restart Avanza masih di kanan Dan Civic Start di kiri Toyota Avanza Veloz Memimpin Memasuki tikungan U-Turn Meluncur dan melompat Menabrak Menabrak ujung track Terpental di udara Dan menimpa Honda Civic Sementara Civic Masih bisa melanjutkan race Hingga finish Dan berhasil Maju ke putaran kedua Balapan ketiga Di purtataran pertama Ada van Ford Transit Connect Melawan Datsun Wagen Ford Transit memimpin Di jalur kanan Menuju tikungan Putar balik Ford Transit Terjatuh di execution Datsun Wagen Melompat Dan meluncur Menuju garis finish Dengan waktu 11,50 detik Race kedua Tukar posisi start Datsun Wagen Di kanan Dan Ford Transit Start di kiri Side by side Ford Transit Connect Perlahan memimpin Berdampingan Meluncur di lompatan Datsun Wagen Mendarat terbental Dan Ford Transit Lanjut hingga finish Race ketiga Ford Transit Connect Berkesempatan start Di kanan Berkat catatan Waktu yang lebih baik Di race kedua Langsung memimpin Di jalur kanan Menuju U-turn Dan pindah jalur Meluncur Melompat Mendarat terguling-guling Berjalan mundur Menuju garis finish Kate Mitchell Dengan Ford Transit Connect Maju ke putaran kedua Balapan berikutnya Mobil unyu-unyu Custom Honda N600 Melawan Mercedes-Benz E-Class Race pertama Telah dimulai Honda N600 Memimpin Menuju putar balik Pindah jalur N600 Masih di depan Melompat Mendarat dengan baik Ditabrak Mercedes-Benz Dari belakang Menuju garis finish 11,31 detik Race kedua Tukar posisi start Mercedes-Benz di kanan Dan Honda N600 Di kiri Side by side Pindah jalur Mercedes-Benz Memimpin Menuju lompatan Mendarat dengan baik Pula Dan catatan waktunya Adalah 10,48 detik Race ketiga Mercedes-Benz E-Class Berhak melakukan Start di kanan Dan custom Honda N600 Start di jalur kiri Side by side Mercedes-Benz Memimpin tipis Pindah jalur ke kiri Meluncur Dan melompat Masjid FPV Dengan Mercedes-Benz E-Class Finish di depan Dan berhak Melanjutkan langkahnya Ke putaran kedua Memasuki putaran kedua Ada 164 Daikas Crazy bodies Dengan SRT Viper GTSR Melawan Ahmad Radie Mengendarai Honda Civic Type R Keduanya telah meluncur SRT Viper Memimpin Menuju tikungan putar Balik Melompat Menghantam ujung dari track Tidak mampu menyebrang Honda Civic Melaju hingga Geris finish Dengan waktu 11,24 detik Race kedua Tukar posisi start Honda Civic Melaju di kanan Dan SRT Viper di kiri Honda Civic Langsung memimpin Menuju tikungan u-turn Meluncur Dan melompat Mendarat dengan mulus Dan finish Dengan waktu 10,37 detik Ahmad Radie Dengan Honda Civic Maju ke babak final Balapan berikutnya Di putaran kedua Ada Ford Transit Connect Melawan Mercedes-Benz E-Class Ford Transit Memimpin Di jalur kanan Memasuki tikungan u-turn Ford Transit Terguling Di exit u-turn Dan terjatuh Mercedes-Benz juga Tidak dapat Mendarat dengan baik Di sektor lompatan Keduanya gagal finish Race pertama Dilakukan Set restart Kembali meluncur Ford Transit Memimpin Di jalur kanan Pindah jalur Kali ini dapat Melewati tikungan Dengan baik Melompat Dan mendarat Dengan baik juga Dan finish Di depan Dengan waktu 10,43 detik Race kedua Tukar posisi start Mercedes-Benz E-Class Start di kanan Dan Ford Transit Connect Di kiri Meluncur Dan kembali Memimpin Ford Transit Kali ini Di jalur kiri Putar balik Dan pindah jalur Meluncur Menuju lompatan Mendarat dengan mulus Dan berputar Menuju garis finish Keep Mitchell Dengan Ford Transit Connect Maju ke babak final Melawan Honda Civic Babak final Kali ini Menampilkan duel Biru-biru Honda Civic Start di kanan Dan Ford Transit Di jalur kiri Side by side Menuju tikungan Putar balik Pindah jalur Honda Civic Memimpin Mendarat dengan baik Dan finish Di depan 11,05 detik Civic Menang race pertama Race kedua Tukar posisi start Ford Transit Start di kanan Honda Civic Start di jalur kiri Meluncur berdampingan Ford Transit Mencoba meninggalkan Civic Putar balik Pindah jalur Dan melompat Ford Transit Mendarat terpental-pental Tapi masih bisa lanjut Ke garis finish Race ketiga Honda Civic Dengan catatan waktu Yang lebih baik Di race pertama Melakukan start Di inside lane Race telah dimulai Side by side Ford Transit Memimpin tipis Memasuki dengan neutron Civic ganti memimpin Meluncur dan melompat Mendarat menabrak dinding Dan berputar Ford Transit di sisi kanan Menyalip Dan berhasil finish Di depan Dengan demikian Kate Mitchell Dengan Ford Transit Connect keluar Sebagai juara Dikes Racing Gravy Di episode kelima Selamat menikmati Selamat datang kembali Selamat datang kembali di Dikes Racing Graviti Memasuki episode ke enam Ada delapan pebalap Yang sudah siap membalap Yang pertama ada Car Type Tosh Dengan Camero 1970 Pebalap kedua Ada Dimas RD Dengan Nissan Skyline GTR R32 Pebalap ketiga Ada Steve Thompson Mengendarai VW Beetle Pickup Pebalap keempat Ada Wahyu Gia Dengan Toyota 2000 GT Pebalap kelima Ada Squallow Dengan Custom Ford Mustang 2015 Pebalap berikutnya O2 Tim Dengan George Venn Dan yang ketujuh Ada Nur Jantrah Hidayanto Mengendarai Fiat 500 Pebalap yang terakhir Ada Afinas Rao Mengendarai Morris Mini Putih Dan berikut ini adalah Bracket Putaran pertama Dikes Racing Gravy Episode ke enam Kita mulai episode ke enam Dikes Racing Gravy Diawali oleh Camaro Versus Nissan Skyline R32 R32 Godzilla Ini merupakan spesies Yang cukup dicari Di tahun 2023 Memimpin meluncur Di lompatan Dan mendarat Dengan cukup baik Dan finish Dengan waktu 10,33 detik Race kedua R32 start di kanan Dan Camaro Start di jalur kiri R32 meluncur Memimpin di jalur kanan Menuju tikungan Putar balik Meninggalkan Camaro Jauh di belakang R32 Mendarat dengan cukup tenang Dan menang mudah Di putaran pertama Dimas RD Dengan R32 Godzilla Melanjutkan langkahnya Ke putaran kedua Balapan kedua Menampilkan Volkswagen Beetle Pickup Merah Melawan Toyota 2000 GT Keduanya telah meluncur VB Beetle Pickup Terlihat memimpin Di jalur kanan Putar balik Pindah jalur Menuju lompatan Mendarat dengan sangat baik Dan finish cepat Dengan catatan Waktu 10,05 detik Race kedua Toyota Toyota 2000 GT Start di jalur kanan Dan VW Beetle Pickup Pindah jalur Start di kiri VW Beetle Memimpin tipis Melaju kencang Meskipun bodinya Membawa bak Pindah jalur Toyota 2000 GT Berganti Memimpin Melompat bersama Mendarat berputar Saling bersenggolan Menuju garis finish Toyota 2000 GT Finish di depan Dengan waktu 10,44 detik Race ketiga VW Beetle Pickup Dengan catatan Waktu Lebih baik Di race pertama Melakukan Start di jalur kanan VW Beetle Pickup Memimpin Meloncat tinggi Mendarat di Diting track Terpental Terguling-guling Terbantu oleh Tabrakan dari Toyota 2000 GT VW Beetle Beruntung Masih bisa finish Di depan Dan melanjutkan Langkahnya Ke putaran kedua Di partai ketiga Ada custom fork Mustang merah Dengan strip putih Melawan Dodge Fan Side by side Dodge Fan terlihat Memimpin tipis Menuju Tidungan U-turn Pindah jalur Ford Mustang Memimpin Menuju lompatan Terpental Menabrak Kunjung dari Track Dan terguling Dodge Fan Berhasil menghindar Dan finish Walaupun dengan catatan Waktu agak lambat 12,13 detik Race kedua Tukar posisi Start kedua mobil Dodge Fan Meluncur di kanan Memimpin Bodi kedua mobil Ini terlihat Banyak lecet Sepertinya Keduanya cukup Berpakalaman Dilintasan Dodge Fan Menabrak Ujung track Tidak dapat Melakukan pendaratan Sementara Ford Mustang Kali ini Bisa mendarat Dan finish Dengan waktu 11,25 detik Race ketiga Ford Mustang Kembali Setah di kanan Berkat catatan Waktunya yang lebih baik Ford Mustang Meluncur dengan Mantap Pemimpin di kanan Pindah jalur Pindah jalur Cukup tenang Di depan Terbang Dan mendarat Dengan mulus Seperti bahas Selebritis Custom Ford Mustang 2015 Berhasil Melanjutkan Langkanya Ke putaran Kedua Balapan Terakhir Di putaran Pertama Menambilkan Mobil Mungil Fiat 500 Melawan Morris Mini Putih Dengan tempo Warna-warni Seperti pelangi Fiat 500 Melaju Kencang Memimpin di jalur Kanan Memasuki Tinggungan Putar Balik Meluncur Dan melompat Mendarat Tidak Dersertai Kontrol Yang baik Sehingga Terjadi Selip Dan Morris Mini Berhasil Mengambil Keuntungan Finish Dengan Waktu 11,28 detik Race Kedua Morris Mini Setah di kanan Dan Fiat 500 Setah di jalur Kiri Fiat 500 Morris kembali Memimpin Kali ini Di jalur Outside Lane Meluncur Melompat Mendarat Terguling-guling Tapi masih bisa Bangkit Lagi Menuju Garis Finish Luar biasa Sekali Semangat Yang ditunjukkan Mobil kecil Ini Race Ketiga Morris Mini Dengan catatan Waktu yang Lebih baik Melakukan Study Inside Lane Keduanya Telah Meluncur Side by Side Morris Mini Berusaha Mengimbangi Cepatan Fiat 500 Fiat 500 Melan saat Kedepan Melompat Dan Mendara Dengan Sempurna Kali ini Nur Jandra Haryanto Dengan Fiat 500 Maju Keputaran Kedua Memasuki Putaran Kedua Kita akan Saksikan Balapan Antara Nissan Skylan R32 Melawan Volkswagen Pickup Merah Race Pertama Telah Dimulai Keduanya Meluncur Berdampingan Nissan Skylan Tampak Sedikit Untuk Memimpin Di depan Meluncur Di lompatan VW Pickup Tertinggal Agak Jauh R32 Mendarat Dengan Baik Dan Finish Cepat Dengan Catatan Waktu 9,58 Detik Langsung Kita lanjutkan Race Kedua Tukar Posisi Start VW Pickup Di jalur Kanan Dan R32 Start Di kiri VW Pickup Memimpin Tipis Ditempel Ketat Oleh Nissan Skylan Pindah Jalur VW Pickup Memimpin Meluncur Dan Melompat VW Pickup Jatuh Terguling Ditabrak Dari Belakang Sama R32 R32 Berhasil Mendahuni Dan Finish Di depan Dan Itu Artinya Nissan Skylan Maju Ke Babak Final Melawan Pemenang Dari Custom Ford Mustang Melawan Viat 500 Balap Berikutnya Di putaran Kedua Ada Custom Ford Mustang 2015 Melawan Mobil Mungil Viat 500 Race Pertama Telah Dimulai Ford Mustang Memimpin Di jalur Kiri Menuju Putaran Balik Pindah Jalur Viat 500 Berganti Memimpin Kerban Dan Mendarat Dengan Sangat Baik Dan Finish Dengan Catatan Waktu 10,35 Detik Race Kedua Tukar Posisi Start Ford Mustang Di kanan Dan Viat 500 Di kiri Gerbang Start Telah Diturunkan Kedua Mobil Meluncur Viat 500 Memimpin Di jalur Kiri Meninggalkan Ford Mustang Meluncur Melompat Berputar Putar Dua Kali Sebelum Memasuki Garis Finish Viat 500 Menang 2-0 Sekaligus Dan Maju Ke Babak Final 500 Di kanan Dan Nissan Skyline R32 Di kiri Perlahan Nissan Skyline Meninggalkan Viat 500 Tampaknya Level Kedua Mobil Ini Tidak Seimbang R32 Meluncur Dan Melompat Mendarat Dengan Cukup Baik Kali Ini Dan Finish Dengan Waktu 10,13 Detik Nissan Skyline R32 Godzilla Keluar Sebagai Juara Die Case Racing Gravity Episode Ke 6 Die Case Racing Gravity Season 1 Memasuki Episode Ketujuh Dari Delapan Episode Yang Telah Ditentukan Dan Inilah Para Pebalap Yang Siap Bertarung Pebalap Pertama Rizki Clay Mengendari Nissan 180SX Type X Pebalap Kedua Echal 027 Mengendari Jaguar I-Pace Hitam Pebalap Ketiga Rama Andy Wibowo Mengendari Ford Focus Pebalap Keempat Ada Zalweh Mengendari Konixen Gemera Warna Merah Elegan Pebalap Kelima Didi Kurniawan Dengan Mustang Ungu Tahun 1967 Pebalap Keenam Ada Deddy Keka Mengendarai Selfie Nomad Merah Selanjutnya Pebalap Ketujuh Dying Toys Mengendari Honda Civic Time R 2018 Pebalap Kedelapan Adalah Ultra Leggera Mengendari El Camino Dengan Motif Api Bendera Amerika Dan Berikut Ini Adalah Braket Putaran Pertama Die Case Racing Gravity Episode Ketujuh Race Pertama Ada Nissan 180SX Melawan Jaguar I-Pace Kedua Mobil Telah Meluncur Jaguar I-Pace Memimpin Di jalur Kiri Menuju Tik Dengan Putar Balik Dan Pindah Jalur Jaguar Meluncur Melompat Di depan Finish Dengan Waktu 10,07 Detik Meninggalkan Nissan Jauh Di belakang Race Kedua Tukar Posisi Start Jaguar Sekarang Di sisi Kanan Dan Nissan 180SX Di jalur Kiri Start Telah Dimulai Jaguar Kembali Memimpin Kali Ini Di jalur Kanan Pindah Jalur Kekiri Jaguar Masih Memimpin Melompat Dan Mendarat Cukup Baik Dan Finish Cepat 9,40 Detik Icel 027 Mengendarat Jaguar I-Pace Maju Ke Putaran Kedua Balapan Kedua Di putaran Pertama Ada Ford Focus Melawan Konik Seng Gemera Ford Focus Memimpin Race Pertama Menuju Tikungan Putar Balik Konik Seng Tertinggal Jauh Di belakang Tidak Terlihat Ford Focus Melompat Terpental Menabrak Ujung Track Sementara Konik Seng Tidak Juga Menyusul Race Pertama Kita Lakukan Race Start Ford Focus Kembali Memimpin Di Jelur Kanan Sepertinya Konik Seng Mengalami Masalah Dengan Bodi Yang Terlalu Lebar Ford Focus Melucur Dan Melompat Berhasil Mendarat Dengan Baik Kali Ini Dan Finish Lumayan Cepat Dengan Waktu 10,10 Detik Race Kedua Tukar Posisi Start Konik Seng Di Kanan Dan Ford Focus Di Kiri Lagi Ford Focus Start Cepat Dan Memimpin Memasuki Tekungan Neutron Dan Pindah Jelur Jauh Memimpin Dan Melompat Mendarat Dengan Baik Lagi Dan Finish Di Depan Ford Focus Berhak Maju Keputaran Kedua Partai Ketiga Di Balapan Putaran Pertama Ada Mustang 67 Versus Sevin Nomad Merah Meluncur Berdampingan Mustang Memimpin Memasuki U-Turn Pindah Jalur Kekiri Melompat Tidak Berhasil Menyebrang Sementara Sevin Nomad Berhasil Melaju Menuju Garis Finish Dengan Catatan Waktu 11,44 Detik Race Kedua Tukar Posisi Start Sevin Nomad Di Kanan Dan Mustang Di Kiri Side By Side Mustang Memimpin Tipis Di Jalur Kiri Sevin Mencoba Mengejar Pindah Jalur Sevin Berganti Memimpin Melompat Mendarat Menabrak Dinding Track Dan Berputar Putar Mustang Menyalip Dan Mencuri Kemenangan Finish Dengan Waktu 11,32 Detik Race Ketiga Mustang Dengan Catatan Waktu Yang Lebih Baik Melakukan Start Di Jalur Kanan Balapan Telah Dimulai Sevin Nomad Sedikit Unggul Dalam Kecepatan Pindah Jalur Mustang Berganti Memimpin Peluncur Dan Melompat Mendarat Terpental Dan Berjalan Mundur Sevinomad Di Sisi Kanan Menyalip Dan Finish Den IDK Dengan Sevinomad Maju Keputaran Kedua Partai Terakhir Di Putaran Pertama Ada Honda Civic Type R Melawan El Camino Keduanya Telah Meluncur Honda Civic Type R Tampak Memimpin Tipis Di Jalur Kanan Memasuki Tikungan Newton Pindah Jalur Meluncur Dan Melompat Sebuah Pendaratan Yang Cukup Mulus Dilakukan Honda Civic Dan Finish Dengan Waktu 10,27 Detik Lanjut Race Kedua Kali ini El Camino Start di Kanan Dan Honda Civic Di Kiri El Camino Dengan Motif Api Amerika Memimpin Di Jalur Kanan Putar Balik Pindah Jalur Meluncur Dan Melompat Terpentar Tidak Berhasil Mendarat Honda Civic Menabrak El Camino Dan Membuatnya Keluar Jalur Honda Civic Melanjutkan Hingga Garis Finish Dan Menang Maju Keputaran Kedua Memasuki Putaran Kedua Ada Jaguar I-Pace Melawan Ford Focus Race Pertama Langsung Tidak Gas Jaguar Di Kanan Ford Focus Di Kiri Jaguar Memimpin Jauh Di Depan Meluncur Dan Melompat Mendarat Dengan Baik Dan Finish Cepat 9,53 Detik Kencang Sekali Ini Mobil SUV Elektrik Langsung Lanjut Race Kedua Pindah Posisi Stop Ford Focus Tidak Mampu Mengimbangi Akselerasi Jaguar Memasuki U-turn Dan Pindah Jalur Jaguar Masih Di Depan Terbang Lepas Landas Mendarat Baik Dan Jaguar I-Pace Melanjutkan Langkahnya Ke Babak Final Balapan Berikutnya Di Putaran Kedua Ada Sevi Nomad Melawan Honda Civic Type R Side By Side Honda Civic Perlahan Memimpin Dan Meninggalkan Sevi Nomad Putar Balik Pindah Jalur Sevi Nomad Memimpin Meluncur Dan Melompat Dua Duanya Terbental Dan Tidak Ada Yang Berhasil Finish Kita Lakukan Restart Race Pertama Sevi Nomad Start Di Kanan Dan Honda Civic Start Di Kiri Keduanya Telah Meluncur Berdampingan Honda Civic Memimpin Tipis Di Jalur Kiri Putar Balik Pindah Jalur Sevi Nomad Berganti Memimpin Dan Melompat Terbental Jungkir Balik Gagal Mendarat Honda Civic Berputar Dan Berjalan Mundur Memasuki Garis Finish Race Kedua Tukar Posisi Start Honda Civic Memimpin Perlahan Semakin Meninggalkan Sevi Nomad Honda Civic Meluncur Dan Melompat Mendarat Dengan Cukup Baik Dan Finish Dying Toys Dengan Honda Civic Type R Maju Ke Babak Final Melawan Jaguar I-Pace Babak Final Dekas Racing Graffiti Episode Ketujuh Menampilkan Jaguar I-Pace Melawan Honda Civic Type R Race Pertama Telah Dimulai Jaguar I-Pace Di Jalur Kanan Meninggalkan Honda Civic Memasuki Titungan Putar Balik Pindah Jalur Melaju Dengan Mantap Jaguar I-Pace Melompat Dan Mendarat Terguling Terbalik Menuju Garis Finish Honda Civic Tertinggal Jauh Di Belakang Race Kedua Ganti Posisi Start Honda Civic Di Kanan Dan Jaguar I-Pace Di Kiri Gerbang Telah Diturunkan Keduanya Meluncur Jaguar Memimpin Jauh Di Depan Putar Balik Honda Civic Semakin Tertinggal Jaguar Mendarat Tergopo Menabrak Di Denk Berputar Tapi Berhasil Finish Di Depan I-Cell 027 Dengan Jaguar I-Pace Keluar Sebagai Juara DKS Racing Graffiti Episode Ketujuk Kita Memasuki Episode Terakhir DKS Racing Graffiti Season Pertama Sebelum Memasuki Babak Grand Final Berikut Ini 8 Pabalap Yang Siap Bertarung Di Episode 8 Pabalap Pertama Indochance Mengendari Nissan Skyline GDR R34 Pabalap Kedua Gemi Puspat Dwi Putra Mengendari McLaren P1 Pabalap Ketiga Adli Figure Channel Mengendari Alfa Romeo 4C Spider Pabalap Keempat Airo Hayati Mengendari Dodge Challenger SRT Pabalap Kelima Najib Muhammad Mengendari BMW 2002 Pabalap Keenam Arfi Arfah Mengendari Camaro ZL1 Tahun 2017 Pabalap Ketujuh Devi Sari Mengendari Si cantik Honda Civic SI Pabalap Kedelapan One Model Car Aday Mengendari Volvo V60 Langsung Saja Berikut Ini Adalah Brekat Putaran Pertama DKS Racing Graffiti Episode 8 Di putaran pertama kita mulai balapan antara Nissan Skyline GTR melawan McLaren P1, kedua mobil telah meluncur, Nissan Skyline tampak memimpin di jalur kanan, mobil ikonik yang dicintai hampir semua penggemar JDM, meluncur Nissan Skyline, mendarat sedikit goya tapi berhasil juga menuju garis finish dengan waktu 10,10 detik, race kedua pindah posisi start, keduanya telah meluncur. Nissan Skyline GTR masih sama memimpin di jalur kiri, Nissan Skyline GTR masih sama memimpin kali ini di jalur kiri, memasuki tikungan putar balik, pindah jalur meluncur dan melompat, Nissan Skyline keluar jalur dan terpelanting guling-guling menabrak mobil penonton di luar track, dan McLaren P1 berhasil memanfaatkan peluang dan finish dengan waktu 10,59 detik, race ketiga, keduanya telah meluncur, Nissan Skyline di jalur kanan memimpin, pindah jalur semakin jauh di depan, terbang mendarat di diding track, tapi masih bisa mempertahankan posisi di depan. Di depan dan finish, Indochance dengan Nissan Skyline GTR maju ke putaran kedua. Balapan kedua di putaran pertama menampilkan Alfa Romeo melawan Dodge Challenger SRT, keduanya telah meluncur side by side, tampak berimbang, Alfa Romeo memimpin tipis memasuki tikungan putar balik, pindah jalur memimpin Alfa Romeo di depan, mendarat cukup baik walau sedikit menabrak-nabrak di diding track, sementara Dodge Challenger berputar-putar di belakangnya. Langsung kita lanjut race kedua, tukar posisi start, Dodge Challenger di kanan dan Alfa Romeo di kiri, keduanya telah meluncur, masih terlihat sama kuat untuk kecepatannya, putar balik Dodge Challenger di kiri memimpin dan terbang dan mendarat cukup baik dan finish dengan waktu 10,39 detik, sedikit lebih baik dari catatan waktu Alfa Romeo di race pertama. Race ketiga, keduanya saling berebut posisi depan dan berganti memimpin, memasuki tikungan putar balik Dodge Challenger berada di depan, meluncur, melompat dan mendarat dengan baik, Alfa Romeo berusaha menyusul tapi Dodge Challenger berhasil finish duluan dan berhak maju ke putaran kedua. Partai ketiga masih di putaran pertama ada BMW 2002 hijau melawan Camaro ZL, BMW 2002 start cepat dan memimpin di jalur kanan, sementara Camaro tertinggal dan jarak semakin melebar. BMW meluncur menuju lompatan, mendarat cukup baik dan finish dengan catatan waktu 10,01 detik, race kedua tukar posisi start. Kali ini Camaro ZL di kanan dan BMW 2002 di kiri, gerbang telah diturunkan dan keduanya meluncur cepat. BMW 2002 memimpin kali ini di jalur kiri, Camaro mencoba mendekat, BMW 2002 melompat dan mendarat mulus, menang 2-0 sekaligus, Najib Muhammad dengan BMW 2002 maju ke putaran kedua. Balapan keempat di putaran pertama menampilkan si cantik Honda Civic Si melawan Volvo V60 dari brand Matchbox. Side by side keduanya meluncur, Honda Civic Si perlahan memimpin, putar balik binda jalur masih di depan, Honda Civic Si melompat dan mendarat dengan tenang, finish dengan catatan waktu 10,26 detik. Race kedua Volvo di kanan dan Honda Civic Si star di kiri berganti posisi start. Race telah dimulai, Honda Civic Si adalah edisi spesial dari Honda Anniversary Series 2022. Pindah jalur Volvo V60 memimpin, mendarat miring dan terbalik, Volvo V60 beruntung finish berkat dorongan dari Honda Civic Si. Race ketiga Honda Civic dengan catatan waktu yang lebih baik melakukan start di kanan dan Volvo di kiri. Keduanya telah meluncur berdampingan, Civic Si memimpin menuju tikungan U-turn dan pindah jalur semakin di depan. Meluncur, melompat, terbang, mendarat dengan sempurna dan finish dengan waktu 10,27 detik. Devisari dengan Honda Civic Si maju ke putaran kedua. Memasuki putaran kedua sudah ada 4 mobil yang lolos. Balapan pertama kita saksikan Nissan Skyline GTR melawan Dodge Challenger SRT. Race pertama telah dimulai, side by side Nissan Skyline perlahan memimpin, putar balik dan pindah jalur masih di depan. Melompat dan mendarat dengan baik Nissan Skyline finish dengan catatan waktu 10,14 detik. Lanjut race kedua, Dodge Challenger start di kanan dan Nissan Skyline di kiri. Nissan Skyline kembali memimpin kali ini di jalur kiri menuju tikungan putar balik. Side by side meluncur di lompatan. Nissan Skyline meluncur kurang sempurna dan Dodge Challenger menyalip di sisi kanan dan finish dengan waktu 11,05 detik. Masih lebih baik catatan waktu Nissan Skyline di race pertama. Race ketiga telah diluncurkan. Nissan Skyline di sisi kanan melesat meninggalkan Dodge Challenger. Putar balik pindah jalur. Melompat. Mendarat terguling Nissan Skyline terkapat tidak berdaya. Sementara Dodge Challenger pelan tapi pasti melaju ke garis finish dan maju ke babak final. Balapan berikutnya di putaran kedua ada BMW 2002 melawan Honda Civic Si. BMW 2002 meluncur cepat memimpin di jalur kanan. Masuk tikungan hitung. Pindah jalur meluncur di lompatan. Mendarat dengan baik dan finish cepat dengan waktu 9,56 detik. Honda Civic Si kewalahan mengejar kecepatan BMW 2002. Race kedua Honda Civic Si terstart di kanan dan BMW 2002 di kiri. Keduanya meluncur berdampingan. Terlihat berimbang menuju tikungan putar balik. Pindah jalur Honda Civic memimpin di kiri. Melompat. Mendarat dengan baik. Sementara BMW 2002 terjungkal di belakang. Race ketiga BMW 2002 start di kanan. Dan berkacat akan waktu yang lebih baik di race pertama. BMW 2002 dengan cepat meninggalkan Honda Civic Si. Tidak menyianyikan kesempatan kali ini. Meluncur dan melompat. Mendarat miring dan terhenti. Beruntung didorong sama Honda Civic Si. Menyentuh garis finish. BMW 2002 maju ke babak final. Die Cache Racing Gravity episode 28 memasuki babak final. Yang akan bertarung adalah Dodge Challenger SRT melawan BMW 2002. BMW 2002 di jalur kiri melesat cepat. Memimpin menuju tikungan putar balik dan pindah jalur. Melompat terbang dan mendarat. Menabrak dinding berputar menuju garis finish dengan style. Finish dengan waktu 10,28 detik. Langsung kita lanjut race kedua. Pindah posisi start. BMW 2002 start di kanan. Semakin jauh meninggalkan Dodge Challenger. Kelihatan tidak berimbang di sini. BMW 2002 terlalu kuat untuk Dodge Challenger. Mendarat terbalik tapi bisa bangkit lagi. BMW 2002 menang mudah. 2-0 sekaligus di babak final. Najib Muhammad dengan BMW 2002 keluar sebagai juara Die Cache Racing Gravity episode 8. Selamat datang kembali di Die Cache Racing Gravity season 1 memasuki episode Grand Final yang akan menampilkan para juara episode 1 sampai ke 8. Pembalap pertama juara episode 1, Baker Racing mengendarai Lancer Evolution. Juara episode kedua, Muhammad Fajar mengendarai Superfan Merah. Juara Die Cache Racing Gravity episode 3, FitZ mengendarai Ford Mustang GT Golf Edition. Juara episode keempat, Rizzo Die Cache bersiap-siap dengan mobilnya Nissan 180SX. Juara episode kelima ada Kate Mitchell mengendarai Ford Transit Connect warna biru. Berikutnya juara episode keenam ada Dimas RD mengendarai mobil keren Nissan Skalan GT-R R32 Godzilla. Pembalap ketujuh Ical 027 mengendarai Jaguar I-Pace E-Trophy yang berbahaya. Dan pembalap juara episode terakhir ada Najib Muhammad mengendarai mobil Ico BMW 2002. Berikut ini adalah bracket putaran pertama Grand Final Die Cache Racing Gravity season 1. Die Cache Racing Gravity Grand Final putaran pertama diawali oleh Lancer Evolution melawan Superfan. Superfan di sisi kiri melaju kencang meninggalkan Lancer Evolution. Memasuk di tikungan putar balik masih di depan. Meluncur di lompatan terbang. Mendarat terpental keluar jalur tidak dapat menjaga keseimbangan. Lancer Evolution di belakang menyusul dan mendapatkan kemenangan di race pertama. Langsung lanjut race kedua. Pindah jalur start. Superfan di kanan dan Lancer Evolution di jalur kiri. Keduanya telah meluncur. Superfan terguling di tikungan U-Turn. Dan terhenti tidak dapat melanjutkan balapan. Sementara Lancer Evolution dengan tenangnya meluncur dan terbang melompat menuju garis kemenangan. Baker Racing dengan Lancer Evolution maju ke putaran kedua. Balapan berikutnya menampilkan Ford Mustang GT Golf Edition melawan Nissan 180 SA Type X. Keduanya telah meluncur berdampingan menuju tikungan U-Turn. Ford Mustang GT memimpin tipis meluncur di lompatan. Mendarat dengan stabil dan finish dengan waktu 10,08 detik. Race kedua Nissan pindah start di kanan dan Ford Mustang GT di kiri. Ford Mustang di jalur kiri perlahan tapi pasti memimpin di depan. Pindah jalur Nissan berganti memimpin di jalur kiri melompat. Ford Mustang terjatuh di belakang dan Nissan finish dengan waktu 10,29 detik. Race ketiga Ford Mustang GT dengan catatan waktu yang lebih bagus melakukan start di kanan. Kedua pebalap telah meluncur. Ford Mustang GT memimpin tipis. Pindah jalur semakin jauh di depan melompat. Terbang, bendaratannya sangat manis dilakukan Ford Mustang GT dan finish di depan. VZ dengan Ford Mustang GT maju ke putaran kedua. Balapan ketiga ada Ford Transit Connect melawan Nissan Skyline R32 Godzilla. Keduanya meluncur. Ford Transit memimpin tipis di jalur kanan. Pindah jalur keduanya meluncur berdampingan. Ford Transit mendarat serong. Nissan Skyline terguling dan keduanya terhenti. Tidak ada yang finish. Race pertama kita lakukan restart. Ford Transit di kanan memimpin tipis. Sementara Nissan Skyline menempel ketat menjaga jarak. Ford Transit terguling di tikungan U-turn. R32 meluncur menuju lompatan. Bendarat berputar dan berjalan mundur ke garis finish. Catatan waktunya 10,46 detik. Lanjut kita ke race kedua. Nissan R32 di kanan dan Ford Transit di kiri. Nissan Skyline Godzilla memimpin cepat di gelur kanan. Meninggalkan Ford Transit Connect. Pindah jalur ke kiri meluncur cepat. Melompat dan mendarat dengan baik. Dan finish di depan. Dimas RD dengan Nissan Skyline R32. Maju ke putaran berikutnya. Partai terakhir Grand Final. Di putaran pertama ada Jaguar I-Pace. Melawan BMW 2002. Jaguar memimpin di jalur kanan. Perlahan menjauhi BMW 2002. Jaguar mengalami insiden dan terhenti. Sebelum memasuki tikungan U-turn. BMW 2002 terjatuh di depan garis finish. Keduanya gagal finish. Race pertama kita lakukan restart. Jaguar kembali memimpin di jalur kanan. BMW 2002 menembal ketat di belakang. Pindah jalur meluncur. Jaguar melompat terbentur di tangan dan terbental keluar jalur. Sementara BMW 2002 juga terguling di belakang. Tapi berhasil menyentuh garis finish. Walaupun dengan posisi terbalik. Race kedua pindah posisi start. BMW di kanan dan Jaguar I-Pace di kiri. Keduanya telah meluncur side by side. BMW memimpin tipis di sisi kanan. Pindah jalur meluncur menuju lompatan. BMW 2002 masih di depan. Terguling-guling didorong. Jaguar I-Pace dan BMW berhasil finish di depan. Najib Muhammad dengan BMW 2002 maju ke putaran kedua. Di putaran kedua sudah ada 4 mobil yang lolos. Balapan pertama menampilkan Laser Evolution melawan Ford Mustang GT. Race pertama telah dimulai. Keduanya meluncur. Ford Mustang GT memimpin di sisi kiri. Pindah jalur Lancer Evo berganti memimpin menuju lompatan. Keduanya terbang dan mendarat dengan baik. Lancer di depan memenangkan race pertama dengan waktu 10,41 detik. Race kedua di kar posisi start. Ford Mustang GT di jalur kanan melesat cepat memimpin menuju tikungan U-turn. Pindah jalur semakin jauh meninggalkan Lancer Evo. Terbang dan mendarat kurang terkontrol. Disusul Lancer Evolution. Keduanya finish berdampingan. Namun di tayangan ulang dapat dipastikan Ford Mustang GT berhasil menyentuh garis finish duluan. Race ketiga, Lancer Evo dengan catatan lebih baik di race pertama melakukan start di kanan. Keduanya telah meluncur berdampingan menuju tikungan putar balik. Lancer Evo meluncur di depan menuju lompatan. Mendarat dengan cukup baik. Ford Mustang GT menyusul di sisi kanan dan menyalik tepat di depan garis finish. Grid Z dengan Ford Mustang GT maju ke babak final. Balapan berikutnya di putaran kedua telah bersiap-siap Nissan Skyline R32 melawan BMW 2002. Keduanya telah meluncur Nissan Skyline memimpin tipis ditempel ketat oleh BMW 2002. Melompat terbang stabil dan mendarat mulus. Finish dengan cepat 9,59 detik. Race kedua tukar posisi start. BMW di kanan dan Skyline di jalur kiri. BMW 2002 meluncur cepat meninggalkan Nissan Skyline memasuki tikungan U-turn. BMW terguling di tukang putar balik. Terlalu nafsu meninggalkan Nissan Skyline. Sementara Nissan Skyline dengan tenangnya melompat terbang dan mendarat tanpa masalah. Dimas RD dengan Nissan Skyline R32 Godzilla maju ke putaran final melawan Ford Mustang GT. Inilah babak yang ditunggu-tunggu final dari Grand Final Season 1. Mempertemukan Ford Mustang GT melawan Nissan Skyline GT RR32. Nissan Skyline mencoba memimpin di sisi kiri. Memasuki tikungan pindah jalur. Ford Mustang GT berganti memimpin. Ford Mustang terguling tapi masih bisa bangkit dan lanjut menyentuh garis finish. Dengan waktu 10,32 detik. Race kedua Nissan Skyline study kanan dan Ford Mustang pindah di kiri. Skyline meluncur di depan memimpin menuju tikungan putar balik. Pindah jalur ke kiri masih di depan. Melompat terbang dan mendarat sedikit goya. Finish dengan waktu 10,13 detik. Lebih baik dari catatan waktu Mustang GT di race pertama. Race ketiga Nissan Skyline study kanan berkat catatan waktunya yang lebih baik. Keduanya telah meluncur. Nissan Skyline memimpin tipis. Sementara Ford Mustang GT terus membayang-bayangi. Pindah jalur Nissan Skyline masih di depan. Melompat terbang dan mendarat sangat baik tidak goya sedikit pun. Nissan Skyline memenangkan race ketiga. Dan sekaligus keluar sebagai juara Daycast Racing Graffiti Season 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!